Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Coib Dan di video kali ini Gue akan memainkan game horror Game namanya Uji Nyali Oke, kita langsung ke gambelannya aja Disini gue akan memilih Normal aja ya guys Oke Kita suruh keser-keser layar, lihat-lihat Oke Tes, tes, udah nyerah Oke Halo Selamat datang di permainan Dengan Uji Nyali Sekarang Kamu berada di Hutan Jagatcil Hutan Jagatcil Hutan ini dikenal sebagai hutan Yang sangat terkes Katanya Orang-orang yang melewat sekitar sini Suka melihat hal-hal yang aneh coy Ya, gitulah katanya ada putih-putih melayang Dan lain sebagainya Oke Di Uji Nyali ini Kita tinggalkan Harus menengahkan ceritanya Juga ya guys Sampai selesai Ceritanya itu sekitar 10 menit Dan Ceritanya itu Mengenai Belik Ringin Angkar Oke Kita mulai aja Kita dengalkan cerita Baru dimulai di ceritanya Belik atau sendak ini Belik atau sendak Sendak apa ya Sendak atau bilik Itu apa ya desa Belik ringin Karena belik ini Berada Tepat Di bawah Sebuah Ohong ring Yang katanya Usianya Sudah ratusan tahun Hatusan tahun coy Dahulu Sebelum banyak warga Yang memiliki sumur Belik ini Melupakan sumber Air bersih Utama Bagi warga Desa Desa Sulari Hampir semua warga Desa Sulari Bergantung pada Belik ini Untuk melakukan Aktivitas mandi Dan mencuci Bahkan Dari tangan cuci Untuk keperluan masak pun Mereka mengambil Air Dari belik Ceritanya lumayan Kita Dengalkan dulu Ceritanya Kalau warga Mengenangkan Belik ini Untuk mendapatkan Air bersih Selain Karena belik ini Merupakan sumber Air satu-satunya Di desa Sulari Belik Ingin juga Dikenal Memiliki sumber Air yang Sangat Melipat Saat musim Kemarau panjang pun Belik ini Tak pernah Sekalipun Kehabisan sumber Mata airnya Oke Dan yang paling utama adalah Air yang keluar dari sumber Di belik ini Terkenal Sangat jernih Dan bersih Saking jernihnya Ada sebagian warga Yang tak segan-segan Meminum langsung Air Dari belik ini Oke Dahulu Belik ini Sangat terapet Dindaungi oleh sebuah Pohon beringin raksasa Yang konon usianya Sudah ratusan tahun Dan dikelilingi oleh Tiga buah Pantosa Membuat belik ini Terasa nyaman Untuk melakukan Aktivitas mandi Dan mencuci Dan mencuci Tanpa takut Akan ada Ini belum diboleh Gamenya Jadi kita Tengarkan ceritanya Sampai Selesai dulu Di balik Kesejukan Dan kekenyamanannya Belik Ini Juga Nyimpan Banyak Istri Ya Sumber air utama Di desa Sebelah hari ini Tak kalah Angkor Jika dibandingkan Dengan Area Tegal Salahan Yang ada Di sebelah Selatan desa Ups Lilinya habis Kamu harus mencari Lilin Terlebih dahulu Kita lihat Peraturannya Jangan sampai terlihat Oleh musuh Karena dia akan mengajar Siapa saja Yang Dilihatnya Jangan lari Di situ Musuh Karena dia bisa Mendengar suara Langkahmu Stamina akan berkurang Ketika anda berlari Jika stamina Habis Anda tidak Akan bisa Berlari Selama Berapa detik Lilin Hanya Terdapat Di sesajen Yang terletak Di kopaduan Oke Kita mulai Kita jalan Kemana ini Kita jalan Jalan santai Jalan santai Jujui Bukan Canggada musuh Ya Kes Jalan santai Kalau ada musuh Ada Itu ada Ada Bisa Ada Pasong Balikah Santai 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 Bisa Gak ada Musuh Cuk Gak ada Anjir Dah Hatai Gabur 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 Anjir Ada Pocong Cuk Kita Cari Cari Ada Mana Si Anjir Bisa Ada Nah Dapat Sabu Kita Cari Lagi Guys Anjir Gwik Kake Cuk Suaranya Juga Main Serem Cuk Ayo Mana Lagi Anjir Suaranya Nyeram Cuk Bikin Gede Degan Cuk Anjir Please Sanggil Musuh Latawik Mana Sire Sajanya Gak Ada Cuk 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 Gak Cuk 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 Tidak Kata kabur 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 kemana ini kabur anjir kemana ini keburu dari kebur iya kesini ah untuk berhasil anjay meski begitu kita lanjutin ceritanya ini juga menyimpan banyak istri ya sumber air utama di desa sudelari ini tak kalah angker jika dibandingkan dengan area tengah selahan yang ada di sebelah selatan desa sudah banyak keluarga yang mengalami kejadian-kejadian aneh dan jangga di beli ini kita dengarin sampai lirinya habis selanjutnya adalah Kang Aset beliau adalah tetanggaku rumahnya tak begitu jauh dari beli keringin ini seperti biasa sore itu selepas bekerja di sawah Kang Aset langsung menuju ke beli keringin ini untuk sekalian banding mentak sawahnya memang tak begitu jauh dari tempat sumber mentah air itu berada sayangnya saat sampai di beli kitu ternyata masih ada seorang perlumuan yang tengah mandi kamu tak tahu Kang Aset harus menunggu brok tengah asing melamun tiba-tiba Kang Aset dikejutkan oleh jatuh besok atau daan orang berenggir yang telah laku dan sebesar betis dengan panjang hampir satu meter itu jatuh tak jauh dari tempatnya duduk wah dapat kayu kering lumayan bisa dibawa pulang untuk dijadikan kayu bakar Kang Aset sambil bangkit dan mengungut daan kayu itu ternyata perempuan itu telah selesai mandi dan bersiap untuk pulang karena apa kan lumayan ini bisa dibuat kayu bakar tanyakan Aset heran ya pokoknya jangan diambil kan kata orang-orang kayu dari pohon peringin ini gak boleh diambil kan apalagi sampai dijadikan kayu bakar Pak Ali isi celaka wani ujar si perempuan lagi alah gak orang cuma kayu loh dan sudah lambut juga masa bisa bikin celaka sanggah Kang Aset sambil tetap memungut kayu itu ya sudah terserah kamu kan dibilangi kok ngeyil kalau ada apa-apanya ya tunggu saja sendiri sumut si perempuan sambil berlalu meninggalkan apakah terbuahnya itu cingil kes ada-ada saja mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang silakan lagi pula memangnya kamu siapa mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang silakan kerutu Kang Aset sambil bersiap-siap untuk mandi Kang Aset tertegur sejenak perempuan itu tadi siapa ya sepertinya ia belum pernah melihatnya apakah bukan warga sini kayak jenis emang guys tahunya hanya warga luci yang berkata beli itu untuk mandi Kang Aset cuci mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini pikir Kang Aset sambil melanjutkan mandi kalau dilihat dari penyampilannya sih sepertinya orang dari kota wajahnya cantik kulitnya juga putih bersih dan saat tadi lewat di dekatnya ada terjemahan akhirnya habis cowis kamu harus mencari lilin terlebih dahulu kita bertempur melawan si kocong dajjal anjir bikin ngakit-ngakiti orang anjir kabur kocongnya kabur 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 anjir ini kocong oin oke dicuk ikan please sangat santuy aja dulu oke aman aman chuk ltam enjir sean muncul kocong anjir mencari t 그런 kemana ini anjir anjir kalau suara itu pasti ditekat wah wah bosong cuy cuy kemana sih jalannya cuy kemana ini wah badan tuh kayaknya kemudian 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 kemana ini anjir please lagi kemana ini lari anjir kok gak ketemu co ah tak itu bocong lejar terus jadinya keberapa kita terus lari jadi entah kemana ini co taiga muter-muter mulut cu please lah ini jalannya kemana cu gak ketemu cu wah gue tersesat gue tersesat co anjir kemana ini udah ketemu anjir beti kejar mulut cu taing ada petanya wah anjir kemana ini sumpah anjir kebuter-buter mulut cu kemana ini kemana ini ah gak ketemu co co eh beti kejar mulut mandi ah itu dia ah berhasil anjir siap potong-potong kita lanjut ceritanya guys lagi pula memangnya kamu siapa mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka kerutu Kang Asep sambil bersiap-siap untuk mandi Kang Asep terteguh sejenak perempuan itu tadi siap lihat sepertinya ia belum pernah melihatnya apakah bukan warga sini tapi setahunya hanya warga desa sini yang mengunfaatkan beli ini untuk mandi dan mencuci waktunya ah mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini dengan ceritanya dulu ya guys Kang Asep kalau dilihat dari penyampilannya sih sepertinya orang dari kotak wajahnya cantik kulitnya juga putih bersih dan saat tadi lewat di dekatnya ada tercium oh harumnya eh tunggu ini kok kembali Kang Asep terteguh itu menyambung gendus-gendus bau wangi itu masih tercium bahkan kini terasa sejati tajam padahal itu kan perempuan itu sudah pergi cincuoy cincuoy eee anjir udah suara orang siaran oi apakah di sekitar kita wu wu suara perempuan nangis cuy mulai suara aja cuy suara perempuan nangis cuy suara perempuan nangis cuy yang terbuk seharai cukup anjir ini karabah u u teman Lalu, saat merasakan bulu kuduknya tiba-tiba merinding, laki-laki itu buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu bergegas pulang dengan membuat cangkok dan dahan beringin yang melapuk yang tadi ia tunjukkan. Ini tak bawain kayu bakar, seru Kang Asep sambil melemparkan kayu yang tadi didapatnya ke samping sang istri yang sedang berjengkok di depan tuku dapur. Apakah enak banget, Pak? Kamu lagi mau ngantapkan lagi, guys. Hidung Kang Asep mengendus-mendus saat mencium bau sengit seperti ayam yang sedang dipanggang. Ayam dari mana, Pak? Lah, om punya ayam saja enggak, kok manggang ayam? Sahut Yudarmi sambil kembali ke depan tuku. Lah, ini baunya? Loh, Pak, ini kayu apa, Pak? Kok dibakar jadi seperti ini? Seru Yudarmi, memotong ujah bakar, guys. Kayunya enggak bisa dibakar apa, guys? Jadi seperti apa, Pak? Tanyakan Asep yang masih asing duduk sambil menikmati kopinya. Ini lupa, coba sampai lihat. Kayu sudah lapuk begini dibakar, kok masih keluar getahnya? Warna getahnya merah seperti darah. Dan baunya ini kok sempurna hati. Wah, apa ini? Suara apa itu? Suara apa, cuy? Lupanya suara motor ngabur, cuy. Suara apa? Bapak, simak, tolong, panas, panas. Belum selesai, istri Yudarmi berkata. Pendadak mereka dikejutkan oleh teriakan sang anak yang sejak tadi asik menunggu TV di ruang depan. Sontak. Keduanya pun menghambur-menghambiri sang anak. Kamu kenapa tuh? Astagfirullah. Bapak, anakmu kenapa ini? Cerit Yudarmi saat melihat sang anak tengah berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak kesakitan. Bapak, anaknya. Sekudu satu kemulangan itu. Seperti habis dibakar. Bapak! Bapak, lilinya habis. Kamu harus mencari lilin terlebih dahulu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Dan kita akan melanjutkan di video berikutnya. Oke, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan juga like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.